Hai nah jadi disitu paku ditaruh di atas palu diikat lalu dihantam oleh sabetan pedang nah bisa kita saksikan pakunya putus guys nah sekarang dicoba ke kerut guys nah ini guys saya tidak mempermasalahkan tentang viralnya video Habibahar yang melakukan tes ilmu kebal akan tetapi saya perhatikan orang-orang yang selalu memberikan edukasi katanya yang selalu meluruskan yang selalu mengomentari mereaksin video-video semacam ini sangat buruk sekali tanggapannya sangat tidak sopan sangat suul adab kepada seorang zuri atau Rasulullah SAW yang katanya edukasi tapi malah mencacimaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ones official oke teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereaksin tentang viralnya video Habibahar beberapa pekan yang lalu dimana di dalam video tersebut Habibahar memperlihatkan atau mempertontonkan ilmu kebal disitu terlihat bahwa Habibahar sedang mengetes pedang kepada paku lalu setelah itu ditebaskan ke perutnya seseorang awalnya saya tidak ingin membahas video ini karena di dalam video tersebut pun Habibahar tidak menjelaskan atau tidak memberikan embel-embel apakah itu ilmu kebal sungguhan atau ilmu karomah atau maunah atau dan lain sebagainya makanya saya tidak membahas dan saya tidak mempermasalahkan tentang viralnya video Habibahar yang melakukan tes ilmu kebal akan tetapi saya perhatikan orang-orang yang selalu memberikan edukasi katanya yang selalu meluruskan yang selalu mengomentari mereaksin video-video semacam ini sangat buruk sekali tanggapannya sangat tidak sopan sangat suul adab kepada seorang Zuri atau Rasulullah SAW yang katanya edukasi tapi malah mencacimaki inilah yang membuat saya ingin membahas terkait viralnya video Habibahar yang melakukan atraksi ilmu kebal kemarin guys nah coba kita tonton terlebih dahulu videonya Habibahar yang ketika melakukan atraksi ilmu kebal ini guys nah oke guys inilah videonya guys cuplikan nah ini guys masuk ke videonya guys oke kita putar nah jadi disitu paku ditaruh di atas palu diikat lalu dihantam oleh sabatan pedang nah bisa kita saksikan pakunya putus guys nah sekarang dicoba ke perut guys nah ini guys ini ada papa gitu ini berasa geli doang videonya durasnya pendek cuma diulang-ulang guys oke guys kita cukupkan nontonnya segitu sudah jelas nah oke guys itulah videonya sudah kita tonton tadi nah disini saya akan menambahkan sedikit komentar tentang ilmu kebal ini guys jadi saya pribadi meyakini bahwa ilmu kebal itu pasti ada atas kehendak atas izin Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ilmu yang sebenarnya itu mungkin tidak akan dipertontonkan tidak akan dipublikasikan karena semua itu atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berikut itulah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang sedang dalam keadaan terdesak atau mungkin dirinya sedang dalam ancaman daripada bahaya guys jadi itu semua atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berikut pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi terkait video Habibahar yang mempertontonkan ilmu kebal apakah Habibahar mempunyai ilmu kebal? ya Wallahu'alam tapi setahu saya Habibahar itu tidak mempunyai ilmu kebal karena Habibahar pun menjelaskan di dalam salah satu videonya bahwa untuk apa punya ilmu kebal tidak usah kebal-kebal kata Habibahar gitu nah coba kita simak saja deh videonya bagaimana Habibahar ketika ada seseorang yang meminta amalan kebal kepada Habibahar akan tetapi Habibahar menjawabnya seperti ini guys nah oke guys inilah videonya coba kita simak dan dengarkan guys amalan kebal, ngapain itu mau kebal-kebal? kalau kebal-kebal nggak usah kebal-kebal, nggak perlu kakeknya kita orang aja Sena Husin dipengal kepalanya Rasulullah SAW aja kakeknya pernah terkena panah anak panah pipinya Rasulullah pernah kena apa tertusuk ditusuk sama apa pipinya pernah tertusuk tulang sampai tembus nah itu guys penjelasan daripada Habibahar untuk apa kebal-kebal kakeknya kita aja katanya tuh Sayyidina Husin dipengal kepalanya katanya gitu nah itulah alasan saya kenapa tidak membahas dan tidak mempermasalahkan Habibahar ketika melakukan atraksi ilmu kebal guys karena saya sering menonton video-video terbaru daripada Habibahar guys jadi makanya saya sudah tahu ya untuk apa saya mengomentari sesuatu yang tidak ada masalah gitu tidak bukan masalah itu Habibahar melakukan seperti itu karena Habibahar pun sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu jadi tidak usah kebal-kebal nah dan ada video satu lagi guys sedang ceram Habibahar nih Ayo guys peduli如果你 kita akhir waktu datang di Jakarta B Track happier Seite orang makanya di Jakarta dia bilang tolong isi saya kebal ngapain pakai kebal-kebal kakeknya kita orang gue tak mau ada guna bilang mau cari mati kalau mau cari mati saya kebal kapan matinya nah oke guys itulah videonya sudah kita dengarkan tadi jadi ada seorang Habib yang meminta amalan kebal kata Habib Bahar untuk apa kebal-kebal katanya mau mati sahid ya kapan sahidnya kalau kita mempunyai ilmu kebal katanya gitu guys nah jadi sudah jelas sekali bahwasannya apa yang dilakukan oleh Habib Bahar di videonya yang viral di beberapa pekan yang lalu yaitu hanya sekedar hiburan saja itu hanya sekedar atraksi ya kita sudah dengar langsung penjelasannya daripada Habib Bahar bahwasannya untuk apa ilmu kebal apalagi kalau kita ingin mati sahid tapi kita mempunyai ilmu kebal ya kapan sahidnya nah jadi seperti itu guys intinya kenapa saya membahas atau mereaksen video Habib Bahar yang memperlihatkan ilmu kebal ini karena saya sudah tahu bahwa Habib Bahar itu tidak mempunyai ilmu kebal gitu saya sudah dengar pengakuannya langsung gitu jadi saya tidak akan mempermasalahkan gitu karena sudah jelas Habib Bahar mengaku demikian gitu guys akan tetapi yang memancing saya ingin membahas terkait Habib Bahar mempertontonkan ilmu kebal ya ada beberapa youtuber yang katanya konten edukasi tetapi ya malah mencacimaki gitu padahal ya Allah Habib Bahar ini adalah seorang ulama bagaimana perjuangannya sangat luar biasa dan yang paling penting yang paling kita harus hati-hati guys beliau ini adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai hanya kesalahan sedikit jangan sampai hanya mempertontonkan video semacam itu lalu kita mencacimaki menantang menghinakan merendahkan Habib Bahar guys Masya Allah di dalam darahnya Habib Bahar ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir di dalam tubuhnya tetap kita harus hati-hati jaga lisan kita adapun kalau kita mau mengedukasi masyarakat ya edukasilah dengan kata-kata yang sopan yang santun gitu guys jangan sampai kita mengedukasi tapi malah mencacimaki guys itulah pembahasan kita di video kali ini karena cuaca juga sedang tidak mendukung di luar sudah mendung lalu petir menjambar kayaknya mau hujan besar saya cukupkan sampai disini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh